selamat pagi ibu pagi ibu kalau masak di rumah ada sisa minyak jelantang gak bu? pasti ada biasanya ibu apain tuh bu? biasanya saya simpan dan biasanya saya kasih orang tapi sekarang kan ada kutub untuk menerima minyak jelantang untuk itu saya dukung jadi kami akan memberi minyak jelantang kami kepada kutub pagi ini saya bersama mas Dimas ya katanya dia nih hobinya mengumpulkan minyak jelantang apa benar begitu mas? oke siap jadi sebenarnya pak minyak jelantang ini memang benar kami kumpulkan pak tapi kami kumpulkan ini berdasarkan apa? berdasarkan program yang namanya program kampung tersenyum dimana program kampung tersenyum ini atau tersenyum tumpukan singkatan Terima Sedekah Minyak Jelantang mereka merupakan program yang bekerja sama dengan pemerintah wali kota Jakarta Selatan pak nah dimana minyak jelantangnya dikumpulkan seperti yang ada di Menteri minyak jelantang dikumpulkan nanti hasil dari minyak jelantang dikumpulkan yang akan dijadikan biodiesel nah hasil konversinya kami sebut dengan nilai sedekah dimana nanti nilai sedekah ini akan dikembalikan ke masyarakat untuk membangun lingkungan masyarakat sendiri pak seperti itu program ini sudah lama dijalankan? Alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 tahun pak di Jakarta Selatan kami mendapati surat instruksi wali kota yaitu nomor 22 tahun 2020 di bulan Februari pak bulan Februari tahun 2020 jadi sudah hampir 2 tahun selama ini perjalanan program minyak jelantang ini bagaimana? Alhamdulillah per Desember 2020 pak ya 65 kelurahan di Jakarta Selatan sudah ikut dan juga update terkini kurang lebih setiap bulan di Jakarta Selatan terkumpul sekitar 14 ton pak minyak jelantangnya Alhamdulillah kalau di RW 06 di Lebak Bulus ini bagaimana? kalau di Lebak Bulus karena kita baru launching pak ya jadi insya Allah ini juga bisa seperti RW yang lain cuma kalau di Kelurahan Lebak Bulus sendiri pak di Kelurahan Lebak Bulus sejak Januari hingga sekarang itu kurang lebih sudah ada 4 ton minyak jelantang yang terkumpul pak Alhamdulillah gitu jadi sudah bisa diubah minyak jelantah ini menjadi biodiesel gitu ya siapa saja yang memanfaatkan biodieselnya? oke dimana biodiesel ini kami konversikan pak ya bukan di Indonesia tapi kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang bertugas atau mempunyai di bidang itu pak di bidang mengubah minyak jelantah ini kalau kami karena kami merupakan lembaga Ambil Zakat dari rumah Sokutub kami hanya memiliki izin pengumpulan minyak jelantahnya oh jadi ada pihak lain yang memproses iya benar gitu nah cuman kalau dari kami kenapa karena kami selembaga Ambil Zakat dari hasil konversi ini minyak jelantah ini kami kemiliki masyarakat nah jadi yang bekerja sama di masyarakat itu semuanya pak ada ibu PKK-nya ibu kader bapak lurah bapak RW dimana nanti minyak jelantah ini digunakan untuk program-program untuk kegiatan-kegiatan yang bisa membangun lingkungan itu pak ini salah satu bunga lagi pencemaran lingkungan botolnya bisa dijuang jadi menilai ekonomi iya betul ini nanti sudah penuh dikumpul sini nanti dibayar Rp91.000 jadi nanti kumpulin dulu dari warga kumpulin nanti dijemput sama beliau udah penuh nih ada Rp10 diambil jadi satu gini itu Rp91.000 iya nanti dijemputnya sampai 10 gini dulu iya terserah lah minimal minimal 5 pak minimal 5 ya 5 dijemput oh udah banyak pak untuk jiligennya nanti kami yang siapkan pak pak jiligennya disiapkan ya nanti kami yang siapkan ada berapa RT di sini 10 gak wajah 20 jiligen 30 jiligen buat keluarga pak lurah baru pak lurah baru iya gabung gue ya ini pertama jalan ini ya dimulai dengan lura dari siap selamat pagi bu bagaimana pendapat ibu dengan program minyak jelantai ini gimana bu pendapat ibu saya aduh saya bersyukur sekali ya ada yang kreatif yang memikirkan urusan yang tidak di ada yang memikirkan orang lain sehingga urusan yang gak pernah diurusin orang lain di sini dipikirkan jadi mudah-mudahan pekerjaan mulia ini bisa diikuti oleh seluruh warga Bona Indah dan saya merasa yakin itu bisa dilakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati